Pada tahun 2021 ini, kebutuhan profesi UI UX Design meningkat 22,61% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini menandakan kedua roles tersebut tetap banyak dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan teknologi di Indonesia. Hai, gue Kalinda and welcome to Career Insight. UI UX Designer dan Graphic Designer adalah pekerjaan yang familiar dan sekilas terdengar sama saja. Meskipun sama-sama mendesain, namun tujuan, cara kerja, hingga tools yang digunakan berbeda lho. Perbedaan yang paling umum yaitu, Graphic Designer akan lebih fokus pada elemen visual, sedangkan UI UX Designer akan lebih fokus pada penyelesaian interaksi antar user dan produk yang digunakannya. Di Career Insight kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk memahami lebih dalam perbedaan dari UI UX Designer dan Graphic Designer. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notification-nya ya. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari UI UX Designer. Sebenarnya apa sih UI UX Designer itu? UI UX Designer adalah seseorang yang bertugas merancang tampilan suatu produk, seperti mobile application atau website, dengan berorientasi pada pengguna atau user. Fokus dari UI UX Designer adalah kualitas produk yang digunakan user nantinya, bukan marketing atau sales. Oleh karena itu, UI UX Designer biasanya berada dalam divisi produk dan bekerjasama dengan produk manajer serta engineering team dalam membangun sebuah fitur maupun produk. Dan hal penting yang perlu kalian ketahui selanjutnya adalah, UI dan UX Designer sebenarnya merupakan dua roles yang berbeda. Namun, saat ini, banyak perusahaan, terutama yang masih berkembang, cenderung untuk menyatukan kedua roles ini dengan tujuan efisiensi. Apa itu Graphic Designer? Graphic Designer adalah seseorang yang menggunakan warna, bentuk, gambar, dan font untuk merancang konten visual baik untuk media cetak maupun digital. Sehingga dapat menyampaikan komunikasi atau pesan sebuah brand kepada customer yang dituju. Graphic Designer biasanya berada dalam divisi marketing sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, kita akan spesifik untuk membahas mengenai perbedaan di antara kedua profesi ini. Pertama, tugas yang dilakukan dan ruang lingkup pekerjaannya. Tugas dan ruang lingkup pekerjaan seorang UI dan UX Designer pada umumnya adalah mengidentifikasi user needs, goals, behaviors, dan pain points, lalu membuat solusi dalam bentuk sebuah aplikasi maupun website, baik desktop maupun mobile. Sedangkan, seorang Graphic Designer pada umumnya mengerjakan branding seperti logo, brand color, visual identity, brand guidelines, dan merchandise, lalu membuat desain konten kampanye, baik cetak seperti poster, banner, baliho, maupun digital seperti konten sosial media dan iklan digital. Lalu membuat layout buku, majalah, dan koran, serta membuat visual seperti ilustrasi, storyboard, hingga komik. Kedua, tujuan yang dicapai. Tujuan yang harus dicapai oleh UI UX Designer adalah bagaimana menciptakan sebuah user-friendly product, yaitu produk yang mudah dimengerti dan nyaman digunakan oleh user. Tidak hanya itu, UI UX Designer juga dapat berkontribusi dalam mencapai sebuah kebutuhan bisnis perusahaan yang ditargetkan. Sedangkan, tujuan Graphic Designer adalah mendukung aktivitas marketing, mulai dari promosi produk, iklan, hingga spesifik campaign yang dijalankan. Seorang Graphic Designer diharapkan dapat membantu perusahaan dalam hal menyampaikan informasi dan melakukan persuasi lewat desain yang dibuatnya, membangun brand awareness, hingga meningkatkan penjualan. Ketiga, workflow. Workflow UI UX Designer biasanya akan berkolaborasi dengan UX Researcher dengan menggunakan metode desain thinking, yaitu sebuah framework desain dengan pendekatan berbasis user untuk memecahkan suatu masalah. Terdapat lima step dalam desain thinking. Yaitu, yang pertama, empathize. Empathize merupakan tahap untuk mempelajari masalah yang dialami user dengan mengadakan research, mengobservasi untuk berempati dan memahami pain point user. Biasanya, UX Researcher sebagai orang yang memiliki skill untuk menggali informasi user akan mengadakan research dan UI UX Designer akan ikut berpartisipasi untuk observasi. Kedua, define, yaitu tahap untuk mengolah hasil research menjadi insights dan user needs. Untuk mempermudah dalam mendefine, dapat dengan membuat user persona dan user journey. Ketiga, ideate, yaitu tahap brainstorming possible and best practice solution dengan UX Researcher maupun product manager. Keempat, prototype, yaitu tahap mewujudkan solusi yang sudah disepakati dalam bentuk wireframe maupun UI design, sehingga semua stakeholder mendapatkan gambaran produk yang akan didevelop oleh engineering team. Kelima, test, yaitu tahap memvalidasi desain yang telah dibuat untuk mengumpulkan feedback yang dapat digunakan untuk iterasi produk. Hasil yang didapatkan dari tahap testing ini akan dibawa kembali ke tahap ideate dan proses ini akan terus berulang. Sedangkan, workflow graphic designer yaitu, graphic designer akan menerima creative brief dari leads atau art director. Lalu, akan melakukan research dan brainstorming untuk membuat ide dan konsep desain. Setelah itu, designer akan melakukan sketching dan merancang desain sesuai dengan konsep. Setelah desainnya selesai, maka designer akan mempresentasikan hasil desain dan menerima feedback yang harus direvisi. Tahap ini akan terus berulang hingga mencapai tahap final design. Keempat, skills yang dibutuhkan. Skills yang perlu dikuasai oleh seorang UI UX designer meliputi user empathy, user research, information architecture, wireframing, prototyping, visual interface design, interaction design, and collaboration skills. Sedangkan, skills untuk graphic designer antara lain, creativity, typography, color theory, design principle, branding, delivering presentations, and communication skills. Kelima, tools yang digunakan. Beberapa tools yang pada umumnya digunakan oleh UI UX designer adalah untuk membuat user flow dan information architecture dapat menggunakan balsami. Lalu, untuk membuat desain mockup dan prototype, menggunakan Figma, Adobe XD, Sketch, Framer, InVision, dan Marvel. Sedangkan untuk graphic designer, tools yang populer digunakan adalah Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Procreate, dan lain-lain. Kisaran gaji UI UX designer dan graphic designer. Menurut data internal ekrut, yang bisa kamu akses juga di link berikut, gaji entry level dengan pengalaman kerja 0-2 tahun untuk UI UX designer berkisar 3,9 sampai dengan 8 juta rupiah per bulannya. Dan, untuk gaji yang sudah senior dengan pengalaman kerja 4-6 tahun berkisar 7 sampai dengan 16,3 juta rupiah per bulannya. Sedangkan, untuk entry level graphic designer dengan pengalaman kerja 0-2 tahun memiliki gaji di kisaran 4 hingga 6,9 juta rupiah per bulan. Dan, yang sudah memiliki pengalaman kerja 4 sampai 6 tahun akan mendapatkan gaji berkisar 6,5 sampai 14,3 juta rupiah per bulannya. Prospek karir UI UX designer dan graphic designer. Saat ini, industri kreatif dan teknologi di Indonesia semakin berkembang. Sehingga, untuk prospek karir baik UI UX designer dan graphic designer kedepannya akan terus diperlukan dan berpotensi besar. Di ekrut sendiri, pada tahun 2021 ini, kebutuhan profesi UI UX design meningkat 22,61% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ini menandakan, kedua roles tersebut tetap banyak dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan teknologi di Indonesia. Bagaimana mengawali karir sebagai UI UX designer? Aku mengawali karir sebagai graphic designer selama 2 tahun 5 bulan. Saat pertama kali kerja sebagai fresh graduate, aku bekerja sebagai graphic designer di sebuah small creative agency. Di sana, mayoritas pekerjaan aku sehari-hari adalah membuat branding seperti logo, kartu nama, dan berbagai media promosi lainnya. Tetapi, ada juga beberapa proyek yang mengerjakan website design. Sejak saat itu, aku mulai tertarik mendesain website dibandingkan mendesain branding atau media cetak lainnya. Saat pindah ke sebuah company yang bergerak di bidang IT consultant dan jasa pembuatan website, aku dipercaya menjadi lead graphic designer dengan 80% pekerjaan adalah mendesain website untuk klien, dan 20% sisanya handle internal design. Sehingga membuat aku makin enjoy dengan bidang UI UX. Aku kemudian mendapatkan opportunity untuk berkarir sebagai UI UX designer di ekrute. Di sini, aku belajar banyak mengenai UX proses, agile, bekerja sama dalam produk tim, dan mengasas skill how to be a good UI UX designer. Hingga saat ini, aku dipercaya menjadi lead UI UX designer di ekrute. Manakah yang lebih menjanjikan UI UX designer atau graphic designer? Jika dibandingkan dari rata-rata gaji, UI UX designer memang lebih unggul dibandingkan dengan graphic designer. Tetapi, tidak menutup kemungkinan seorang graphic designer memiliki gaji yang besar jika didukung oleh skills, pengalaman yang dimiliki, dan industri perusahaan tempat bekerja. Menurut aku, tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Semua kembali kepada skills dan passion kita. Apakah ingin menjalani karir sebagai UI UX designer atau sebagai graphic designer? Itu dia pembahasan kita mengenai perbedaan pekerjaan sebagai UI UX designer dan graphic designer. Walaupun titlenya sama-sama designer, tapi sekarang kita sudah memahami kedua roles tersebut berbeda, baik dari tugas dan cara kerja sehari-hari, tujuan yang ingin dicapai, skills yang harus dimiliki, hingga tools yang digunakan. Kedua roles ini sama-sama memiliki potensi besar karena dibutuhkan oleh industri kreatif dan teknologi di Indonesia. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat membantu kamu ya. Jika kamu sedang mencari kerja, segera daftarkan dirimu di website www.ecrute.com dan dapatkan peluang karir impianmu. Gue Kak Linda, and see you! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.